Halo semuanya selamat pagi apa kabar baik hahaha Oke kita disini bertiga dari rabe race picture memiliki program baru yaitu obrolan kita nah di obrolan kita itu apa obrolan kita itu kita mengobrolkan obrolan santai lah obrolan santai membahas tentang kehidupan sehari-hari membahas tentang aktivitas-aktivitas ataupun yang lainnya lah yang sering kita lakukan gitu obrolan santai bahasnya itu enggak berat-berat jangan yang berat-berat eh tapi sebelum kita itu udah berat coba nanti rindu hahaha mikirin hidup sendiri udah berat apalagi mikirin pembahasan lain-lain nah itu oke sebelum kita lanjut ke pembahasan kita belum kenalan Oh ya ya nah nama aku Fajar Ahmad bisa dipanggil Fajar Awe ada saya pamukas bisa dipanggil pam-pam aku Reza Friza bisa dipanggil Reza oke oke nah di kesempatan kali ini kita akan membahas di fit apa ya ya tadi disampaikan tadi mengulas kegiatan-kegiatan manusia-manusia di bumi ini tapi kedepan ya semoga ya kita ada episode-episode selanjutnya buat menemani teman-teman di rumah di podcast kali ini jadi stay tune aja di channelnya kita nanti ya maka kalian ada episode-episode yang seru pokoknya emang kita mau lanjut atau oke nah ngomong-ngomong apa namanya kehidupan manusia di bumi bahasanya berat banget hahaha manusia itu kan kegiatan-kegiatan tuh pasti diisi sama ini ya waktu luang kayak gitu nah biasanya waktu luang luang itu diisi oleh hobi ya bener-bener kalau hobi membahas hobi manusia itu banyak ya hobinya weh bisa jadi attention mungkin bisa musik-musik juga hobi nanti bisa kalau kamu jar kamu hobinya pacar nah aku ini aku juga bingung hobinya apa hahaha dari dulu itu hobinya aku macam-macam ganti-ganti loh kayak ya ini apa kayak juren musiman hahaha musiman dong musiman hobinya musiman tapi ya jangan kamu temen musiman car kamu car hah temen musiman oh enggak kalau temen musiman pas ada duitnya kalau temen jangan sampai musiman tapi kalau hobi bolehlah tapi kalau misal menikmati hobi itu tetap kalau fashion ya nggak apa-apa diterusin itu ya kalau masalah hobi ya banyaklah Adventure lah Dagi Gunung juga suka tapi kalau akhir-akhir ini suka Dagi Gunung kalau Dagi Gunung sih relatif ya saya juga suka Dagi Gunung sama sih aku juga suka sih mosok Iya dong Seru nih Nah kalau Dagi Gunung kan ini ya air-air ini ya enggak akhir-akhirnya sih di saat ini tuh menjadi passion atau apa ya lagi booming-boominya booming-boominya di buat anak-anak muda sekarang beda dengan dulu kalau pendakian itu jarang dilakukan sama anak-anak muda tapi malah dilakukan sama ini eh aktivis alam ya penggiat alam komunitas alam mapala terus ya penggiat-penggiat alam gitu jadi enggak semua orang bisa mendaki gunung Oh mendaki gunung kamu tahu gak cerbuk secaranya pendakian di dunia pendakian itu siapa dari mana asalnya gitu kan kan zaman dulu kan mungkin gunung itu masih hutan belantara gitu yang memulai mungkin mempelopori dunia pendakian lu siapa tahu kan itu kan juga belum ada treknya akan pas pertama itu mengekutnya mungkin kalau dunia ya kalau ngomongin dunia itu luas banget maksudnya kita enggak tahu masalahnya yang pertama kali itu pendekan secara dunia hobi atau kegiatan seperti biasanya kalau hobi itu aku enggak tahu kalau dunia enggak tahu tapi kalau di Indonesia ada sosok inspiratif kalau menurut akan setiap eranya itu ada sosok inspiratif lah yang yang bisa anak-anak muda itu pengen naik gunung ya kalau dulu itu sapul shogi Oh ya ya siapa itu shogi aktivis ini penggiat alam aktivis hama pala lah apalah dari UI atau siang masih baru di di dunia itu adventure bagian tapi kalau so gini walaupun dia udah lama tahu enam puluhan kalau nggak salah lah lumayan lumayan lama lah itu iyalah belum lahir itu kalau tahun enam puluhan walaupun dia itu aktivis penggiat alam tahun lama tapi sampai sekarang itu masih dikenang sampai sekarang dia itu seorang apa namanya penggiat alam dia enggak mau masuk ke dalam politik-politik gitu loh metral netral jadi yaitu maunya sih di kegiatan alam pebas jadi dia itu membuat wadah sebuah wadah adekan kebetulan juga mahasiswa di UI kalau salah fakultas sastra jadi dia membuat buah mapala di UI gitu yang namanya apa itu prajana parameter bukan nanti kalau saya salah mungkin dikoreksi ya teman-teman menyalakan di kolom komentar dibawah benar-benar kalau semisal kita ada salah-salah gitu mungkin ya wawasan kita ya saling sharing sharing info gitu terkait pendakian itu kalau dulu kan ada sosok inspiratif ya tapi kalau di era sekarang itu pasti adalah sosok inspiratif anak-anak muda apalagi sampai sekarang itu banyak yang suka mendaki gara-gara yaitu sosok inspiratif itu itu kalau kamu sendiri lebih pam kalau aku sih tahu kamu asal kamu sosok inspiratif maupun kamu yang kamu sukai eh kalau aku itu ada sih namanya jawin jawin nur komika ya itu bener itu nah dia itu komika juga ya terus sering adventure lah traveling kemana gitu menaki gunung dan yang saya suka dari kontennya dia dokumentasinya dia itu dibawakan dengan komedi jadi yang nonton juga enjoy ya dia kan juga komika nah juga itu juga faktornya jadi kita yang menikmati kontennya dan juga menikmati komedinya gitu loh jadi kan enggak sepaneng gitu bener-bener jadi kita enjoy itu ya enggak cuma halo guys saya di gunung sekarang itu kan terlihat sedikit kaku lagi tuh gitu jadi dia cara mengemasnya itu dengan caranya dia sendiri ya seperti itu kami lajar ke pacar Riza gimana ada sosok inspiratif nggak nih kalau aku sih ini bersa-bersari sih Oh ya iya 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 karena itu juga seorang penulis dan juga musisi Oh ya aku juga suka lagu-lagunya itu wah lagu-lagu keren-keren sih contohnya contohnya selindung ada itu yang paling favorit juga celengan rindu celengan rindu asik sih tapi selindungi yang paling apa itu paling ngenang-ngenang ya caranya itu kan kita juga pernah bikin film webseries remake Oh ya didalamnya itu makanya itu semakin mengenal sosok versi semakin mengenal jadi dia bukan hanya musisi penulis tapi dia juga pemain dalam film tersebut dia juga kadang menulis filmnya itu sih itu yang keren dari versi muli talenta muli talenta betul itu 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 ya itu lebih apa namanya banyak menggunakan kata-kata puitis itu ya melancholis kata-kata ida dirangkai jadi banyak banget apa ya dia itu menggunakan sajak-sajak yang apa ya romantis jadi anak-anak muda itu dia suka dengan sajaknya dia dengan penggunaan juga dikemas pas vlox di mendaki gunung itu jadi biar-biar uh ya kata-kata anak sekarang biar ugu kayak orang-orang itu kan ya jadi sosok pendaki gunung dua sosok ini berarti beda secara pengemasannya tapi dinikmati sama orang-orang banyak orang tapi walaupun enggak hanya dua orang ini sih yang jadi apa ya panutan sebagai pendaki tapi masih banyak banget tapi yang mungkin yang salah-salah salah duanya itu Firsah Besari sama Zawinur tadi kayak gitu oh kemarin tuh Firsah Besari di backlist ya Iya sih di blacklist aku dapat beritanya itu dari media sosial Instagram dari info akun-akun gunung-gunung gitu katanya Firsah di blacklist di gunung Rinjani beberapa hari kemarin sih karya-karyanya sih kalau enggak salah karena masalah waktu pendakian sih tapi aku lupa berapa waktunya itu sih kayaknya lebih dari dua hari Oke kalau aku denger-denger juga itu dia di blacklist pas ini dia kan ada program ini ya atap negeri ya ya di channel YouTube-nya itu kan terus dia ke Rinjani gara-gara dia dua orang sama siapa namanya Arsal ya ya Arsal sama Firsah Besari bersama porternya nah itu dia itu naik harusnya kan kalau di Rinjani kan dua hari satu malam nah itu double double ini booking tiket jadinya dua hari terus dua dua hari lagi tapi enggak lapor set langsung trabas empat hari betul-betul kalau kayak gitu kalau salah kalau saya denger ya kalau misal teman-teman ada info lagi bisa kasih tahu di kolom komentar jadi langsung 4 hari langsung di atas gunung gitu nggak laporan sama yang di basecamp itu kalau nggak salah gitu aku baru melihat ini EBS2 eh 2 pesat ada pesat yang di blognya ketika belum lihat aturan baru ya ya kayaknya ya soalnya dipandemi pas pandemi kayak gini pembatasan itu nah di Rinjani pun yang naik baru 40 enggak sampai 50 sampai perhari itu apa baru setelah dibuka ini afim tahu lagi file setelah pasca pandemi ini terus menerapkan sistem kayak gitu oke nah kita bisa ini sih bisa mengambil banyak pelajaran lah iya 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 sosok firsa dia tuh bisa dikatakan profesional ya sener dalam pendakian gitu bagi teman-teman yang awam lah kayak gitu yang profesional profesional aja dia lalai dalam sistem apa ya izin kayak gitu apalagi kita yang baru awam kayak gini nah jadi buat pembelajaran ya gitu apalagi kalau pendakian sekarang kan lebih enak ya daripada pendakian dulu dulu terutama di masalah safety pendakiannya gitu bener-bener itu gimana tuh kalau kamu kalau menurut aku sih eh safety pendakian itu itu sangat-sangat penting ya Mas karena kan kita menjelajah alam bebas jadi kita harus mempersiapkan apa yang akan terjadi kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi itu kan safety yang paling mendasar sih menurut sepengetahuan saya Mas ya itu masalah sepatu sepatu gunung itu kan ada sepatu khususnya itu harus dipakai karena kan medan trek pendakian itu kan beda-beda setiap gunung ya kan ada yang landai ada yang berbatu Nah itu harus juga diperhatikan jadi nggak boleh gunung pakai sepatu pantopel apa sepatu biasa gitu kan nggak recommended dulu pernah ada orang pendakian pakai sepatu futsal nah itu kan enggak enggak safety banget gitulah nah gitu ini mau main pula pendakian itu main gula di gunung tapi gawangnya dulu gawangnya satunya gilir hahaha shooting langsung aja oke kalau ngomongin apa namanya perlengkapan ya kalau sekarang kan udah enaklah dibilang enak soalnya udah banyak tempat-tempat yang menyediakan perlengkapan pendakian gunung ya ya perlengkapan outdoor outdoor itu kalau dulu dibandingkan yang dulu itu susah soalnya berhubung pendakian dulu itu bisa dibilang sedikit minim ya nggak kayak sekarang yang didaki cuma ya tadi udah bilang kayaknya apa namanya penggiat alam mafala dan komunitas alam yang bisa naik gunung kalau ya anak-anak muda kayak anak SMI pun pada naik sekarang iya soalnya kalau dulu itu mungkin ya mungkin mungkin itu jalur pendakiannya buka belum-belum semuluh sekarang oh ya bener saya dulu zaman dulu mungkin masih rimbun ya rimbun istilahnya babat alas lah tadi nanti kita cari jalan-cari jalan sendiri nah itu kan diperlukan pengetahuan yang cukup gitu nah kalau sekarang kan udah enak alat udah ada perlengkapan juga tersedia gitu kan jalan sekarang udah enggak babat lagi banyak penyewaan alat-alat apalagi penyewaan sudah banyak kalau dulu kan mesti pinjem pinjem pun ini enggak semua ada yang punya nah itu juga faktornya tapi walaupun sekarang enak ada banyak peralatan yang apa yang mumpuni dan dulu nggak ada tapi kalau ngomongin skill pengetahuan tapi jauh lebih apa ya bisa dibilang lebih banyak ilmunya yang zaman dulu dari sekarang karena apa itu karena contohnya nah kalau sebelum kan yaitu yang dibilang itu kan yang mendaki kan kebanyakan dari komunitas makmala dan penggiat alam itu mau nggak mau sebelum naik gunung pasti ada pendidikan dosa dulu Oh ya jadi ada apa ya persiapan buat mendaki buat mencari medan buat cara bertahan di gunung kayak gitu tapi kalau sekarang itu kebanyakan ini modal nekat iya iya paham gak ya jadi pengalaman temanku ya mas ya temanku itu dia itu awal pendaki ya baru pertama kali mendaki gunung gitu ya dia itu toh karena harusnya harusnya itu logistik di gunung itu kan membawa air putih betul ya kan ya yang bagus gitu kan ya nah temen-temenku itu membawa soft drink itu tadi enggak soft jangan-jangan diterusin ya istilahnya nutrisi atau kalori yang dibutuhkan tubuh itu enggak enggak tersupply dengan baik gitu kan nah itu juga nekat jadi tidak tahu pengetahuannya tidak tahu ilmunya wis gacu mengangkat buahnya setelah jawabannya seperti itu penting mengangkat tapi nggak tahu kedepannya itu resiko yang ada di sana gimana nah itu kurang merupakan kalau semisal ya emang air putih penting penting ya penting banget tapi kalau semisal ada mau bawa minuman yang berasa-rasa itu boleh tapi menurutku itu yang berasa-rasa itu bukan soft drink kayak gitu tapi minuman vitamin lah suplemen ya kayak vitamin C kayak gitu itu boleh tapi ya buat apa ya istilahnya ngobatin rasa-rasa di lidah ya kalau semisal soft drink semua kan malah membuat dagai cepet haus gitu kayak gitu dulu aku juga pernah kayak gitu awal pendakian hehehe sama ya itu sama tetap sama tetap di awal pendakian sebelum punya pengetahuan pasti pernah mengalami seperti itu kalau saya tuh kayak gitu anak-anak-anak zaman sekarang ya aku pun dulu juga iya kayak gitu awalnya cuma wah lagi gunung yuk kayak gini terus maton apa namanya nekat ternyata setelah sekarang oh ternyata manajemen pendakian gini kayak gini ya untung dulu itu kalau semisal kenapa-kenapa nah wah hehehe resiko kita nggak tahu apa yang terjadi di alam soalnya itu kan ya bener kalau perbandingan lagi ya itu apalagi ya manusia Mas menurut fenomena yang saya tangkap ya gitu itu masalah etika Oh ya bener ya etika anak muda zaman sekarang itu banyak yang tidak baik tapi juga banyak yang baik Nah kita sorot yang tidak baik ini eh aku pernah membaca atau pernah mendengar itu masalah hipotermia ya itu kan hipotermia itu masalah yang apa umum lah umum di dunia pendakian itu kan nah eh dia itu cuma cewek dan mengalami hipotermia nah datang seorang anak yang ngakunya anak mapala nah itu malah mengajak berhubungan badan sama cewek ini di gunung nah itu kan yang sangat-sangat tidak kalau semisal hipotermia itu kayak gini ternyata modus kalau eh pengetahuan gue ya Mas ya kalau baru hipo itu kan ada tahapnya tipe-tipenya fase-fasenya gitu nah kalau emang sudah fase tertinggi nah itu kan cara ngobatinnya di skin-to-skin apa ya Mas ya dari kulit ke kulit nah itu nah mungkin bukan berarti langsung berhubungan badan nah itu tadi permasalahannya ini anak mapala beneran atau yang ngaku-ngaku anak mapala soalnya kan saya yakin anak mapala itu pasti didisar dulu sebelum diterjunkan ke alam gitu kan nah itu etika yang sangat-sangat tidak baik gitu kan iya ya nah itu gimana ada ada lain nih kalau enggak boleh ya kalau beda cewek-cewek harusnya kan kalau bisa misalnya yang kena hipot cewek itu harusnya ya sesama cewek lah biar ya enggak itu kalau cowok sama cewek ya emangnya nggak boleh sih cewek sama cewek cuman gimana mau ya emang urgent tapi ya kalau bisa itu ya diusahakan ada lagi ya nah kalau eh itu kalau nggak salah ya air-air itu di Gunung Pangrango nah itu cowok-cowok itu foto umum ya foto ya itu umum tapi kalau cowok-cowok ini cowok lho cowok-cowok kalau dua orang atau dua tiga orang itu foto bugel wah parah parah kalau itu udah parah apalagi dia upload ke medsos nah itu nggak tahu kalau dia itu apa ya cari sensasi atau nah buat ritual nggak tahu tapi kalau semisal udah di gunung di gunung tempatnya tempat baru kita bukan punya kita tapi kita ini malamnya itu nah istilahnya ginilah kita punya rumah tapi rumah kita itu didatangi sama orang terus orang itu enggak punya etika gimana nah perasaan-perasaan yang punya tempat gitu kan tetap-tetap enggak gimana itu iya bener tadi etika itu sangat-sangat penting lah di dunia pendagian Iya kalau kita paham apa ya paham dengan ilmu tapi etikanya enggak ada sama aja ya kayak tahu tentang gunung tahu ini ini tapi kalau nggak punya etika ya sama macam nah ada lagi itu terkait etikanya itu enggak dengan alam kalau tadi kan yang terkait dengan alam-alam ya itu sama teman sendiri gimana gimana coba ceritanya ceritanya gimana itu aku lupa gunungnya dimana tapi akhir-akhir hari ini nah itu lima kalau enggak salah tujuh orang pendaki satu cewek iya satu cewek nah yang cewek ini pas di tengah jalan belum baru sampai pos 2 Kak di tengah-tengah itu nah itu kena AMS AMS itu akut mountain sickness nah ini kayaknya ini akut mountain sickness nah itu jalan itu dia itu mual dan pusing nah itu pokoknya semakin naik ke atas dia itu semakin pusing kalau terus misal sampai atas dia itu nanti malah eh apa namanya fatal pokoknya bisa fatal nah dia terus istirahat nah disitu dia tuh ditemuin sama timsar kebetulan dia timsar itu lagi evakuasi kalau nggak salah nah terus langsung dibawa turun nah sayangnya ya dari cowok-cowok itu nggak ada yang seorang yang nemenin secewek dia lanjut ke atas dia tetep naik gitu tadi yang sampe ini ditinggal iya dibawa ditinggalkan dibawa sama apa namanya asarnya ini iya kan dibawa nah di besok nggak ada yang nemenin langsung temennya tuh pada naik ke atas ya parah sih parah-parah emang parah oleh ini mak solidaritasnya ada orang yang bilang kalau itu sifat seseorang malah yang aku juga juga pernah-pernah bilang statement kayak gitu tapi siapa lupa jadi kalau kalian semua pengen tahu sifat seseorang ajaklah dia naik gunung itu kan ya iya sifat aslinya sifat aslinya sifat aslinya sifat aslinya sifat aslinya sifat aslinya nih punya pacar set auk gitu dia nggak tahu sifatnya gimana ya udah ajak saya ke gunung-gunung jadi dia tuh tahu sifatnya gimana jadi gunung emosian nah siapa tahu nggak sabar ayo cepet-cepet jadi semua sifat-sifat terpendam dalam diri kita pasti akan muncul di gunung muncul dengan sendirinya juga secara refleks gitu kan iya selain etika sama alam etika sama manusia ada lagi satu etika terhadap hewan-hewan endemik-endemik di alam tersebut jadi ketika di alam kita kan eh berdekatan ya sama mereka gitu kan jadi ya jangan diganggulah mereka itu kan mereka kan juga di rumahnya gitu kan apalagi tadi kalau malem-malem gitu ada pengalaman temanku yaitu malem-malem kan eh waktunya hewan itu tidur ya dia itu malah teriak-teriak di prakteknya dengan gunung yaitu lebih malah kan malah mengganggu hewan-hewan ya gitu jadi kan gue sama siapa itu kalau enggak 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 sih tapi dia malah mengganggu gitu ya untungnya enggak diganggu nah kalau diganggu udah beda cerita itu ntar malah diganggu sama bagas apa itu bagas itu tahu lah teman-teman bagas babi ganas itu kalau di gunung sindur-sumpim pasti memulai babi ganas nah terus lagi kalau semisal di tengah jalan ada ada monyet kera ya Nah itu kalau lebih baik kan teman-teman udah takut nih Wah ada kera gimana-gimana kan panik ya itu kalau bisa jangan dikasih makan kalau orang-orang malah dikasih makan terus bagi nah itu malah jadi apa namanya kebiasaan jadi kebiasaan monyet itu malah semisal ketemu orang malah nagih apa namanya eh malah itu dibegal sama lagi ngajak temannya woi nah itu jadi kebiasaan baru monyet-monyet tapi kalau semisal ketemu monyet di tengah jalan ya udah biarin aja kita lewat kalau semisal kita niat nggak ganggu Insya Allah monyet-menyet itu nggak ganggu tapi kalau semisal kita lari malah monyetnya malah panik malah panik malah nanti malah berabai nanti bahaya sih itu aku pernah nemu monyet itu di mergabu oh ya ya itu banyak monyet di selo ya ya lah biar selo itu pertama kali saya naik gunung itu mas naik gunung itu gunung merbabu tapi bukan bukan lewat selo lagi kapan itu pertama kali naik gunung pertama kali naik gunung tahun berapa ya tahun 2015-2016 waktu itu masih SMK kelas 1 SMK udah naik gunung mulai dan itu pertamanya sih emang ah apa nih capek harus bawa tas berat gitu kan kalau mensetnya kan ah pokoknya di rumah gitu kan di rumah kan tapi kalau udah sampai puncak Wah nggak 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 mau pulang ya nggak mau pulang itu itu sama anak-anak teman-teman ini ya temen-temen 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 kamu sih tapi ada satu orang yang dia itu ya cukup senior lah ya udah naik gunung beberapa kali gitu tadi kan udah ada panu tanya lah istilahnya jajah lah kayak tahu gunung itu kalau kau mending masih ada apa namanya kau mendang mending nih mulai nih Indonesia banget nih manding-manding adu nasib tapi masih mending beneran soalnya kalau pampam kan masih ada temen apa yang bisa ini ya pernah naik gunung ya ya jadi udah ada lidernya kalau aku pertama kali naik gunung itu bersepuluh wah sama masih SMA 2015-2016 lah nah 15 kalau 15 itu di gunung perahu tahu lah gunung perahu di Wonosobo bieng nah itu bersepuluh manajemennya kalau nggak ada udah kita kan sama-sama nak pramuka nih Oh ya Pak dulu kan apa namanya kak kak tingkatkan apa pengembaraan nggak usah itu naik ke perat babu nah kita itu ke apa ya nekat gitu lah nah nekat kita coba-coba yuk ke perahu yuk sehat bersepuluh ngajak temen-temen bersepuluh naik terus ke apa namanya kepau kepau nyewa lah nyewa apa namanya pelengkapan gitu nah pelengkapannya itu jadikan satu karir wah SB semua jadi satu situ jadi satu orang tuh bawa dua tas wah sangat sangat manajemennya sangat tidak tidak efektif ini masih mending ini masih mending ada lagi pas naik ke atas ya kan anak-anak anak-anak yang bisa bangun tenda dong itu cuma dua orang dari 10 hahaha dan satunya lupa saat pengalaman-pengalaman itu tiga tiga tenda lagi tiga tenda dibangun sampai atas malam kan naik kan Risa naik malam sampai atas main gede hidup bingin kita agusus pas jenis-jenisnya iya ya nah bingin kalau mau sebut nah bangun dua tenda eh bangun tingga tenda yang kedua satunya enggak jalan orang satu tenda aja itu apa ya malah ini ya ya buat apa ya namanya sharing-sharing nah itu kan ada layarnya ya iya nah itu dom sendiri layar sendiri man hahaha goblok harusnya kan dom kasih layar-layar baru tahu nah itu dua jam bangun dua tenda dari itu pun salah aku jadi keingin nih nah gimana 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 waktu pengalaman pertama naik gunung itu ada nih temen kuliah ngajakin naik gunung ayo ayo kita udah apa berunding nih yang banyak nih ada 10 orang yang pik pas sampai hari ha makin berkurang sampai tiga hahaha ini nggak punya pengalaman sama sekali kayaknya kenal ya gue di-prank berarti kan teman di-prank hahaha sebenernya ada satu sih ini yang paham-paham tentang cuman dia itu di akhir akhirnya kami bertiga enggak ada pengalaman itu belum pernah bertiga apalagi iya masalah logistik manajemen nggak ngerti semua nggak karuan deh nah waktu naik itu mahklid sampai base camp habis isa pul tujuh ya itu naik kita sampai kita udah siap nih video yang kita download dari YouTube tetep enggak jadi tapi pasti lihat di YouTube itu cara bangun tindak ini nekat harusnya kan 4 ini kan tadi eh 10 cuma yang pik ini tiga nah itu yang satunya ini PHP itu ibaratnya itu kayaknya kenal nah itu sih ini kenal 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 aku jadi inget banget ini manajemen itu sangat nggak karuan banget pasang tindak itu hampir hampir berapa ya dua jam nggak jadi-tadi pasang sini lepas pasang sini lepas tapi akhirnya kita tetep sampai puncak meskipun kita lihat dari atas kan sabana berapa itu kita lihatin daging nggak karuan banget nggak rapi banget kelihatan banget kalau anak ini baru gitu kalau aku itu kalau semisal itu pendaftar pertama ya pertama ya pertama di merdap dikawu yang lainnya di merdapu juga aku ini manajemen dari pendagian dari apa namanya prepare itu udah api ada kak tingkat juga masih SMA kak tingkat juga dia ngajakin dia udah pernah naik pas habu gitu terus ya ngawasin lah gitu nah yang fatalnya tuh manajemen air air minuman minum itu kita cuma bawa apa ya ada cuma yang bawah satu botong sampai atas kita sampai ke puncak itu airnya habis air habis turun minta ke pendagian lain mas itu apa ya ya fatal sih kan kita nggak tahu juga orang bawa air itu cukup nggak tapi kita emang merusui gitu iya sih nah itu pentingnya nah itu aku baru setelah itu udah-udah kuliah ini ikut ke mapalah jadi tahu oh ternyata pendagian itu safety kita tuh ya emang sih kita kalau ditanya kamu berani enggak takut enggak kalau naik gunung dan nggak takut berani tapi kalau setelah aku sadari ya aku takut naik gunung karena takut itu saya belajar aku belajar gimana sih caranya biar nggak tahu prepare persiapan saatnya itu gimana biar pengetahuan sejarah pas itu aman enggak cuma ditanya kamu takut enggak naik gunung enggak ayo angkat oh baik itu sangat-sangat yang enggak safety itu ya kalau dari sisi pengalaman kayak gitu apa kalau gunung sumbing dulu pernah sih tapi nggak sampai puncak Tewa dia mana itu Sumpeng itu fiamane lupa lu tanya sumbing banyak ya yang Nepal itu yang viral itu oh itu 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 butuh mungkin itu ya bisa itu jadi kita tahu ya dari pengalaman awal pokoknya dari buat temen-temen apa namanya buat temen-temen ya yang ingin mulai mendaki-mulai mendaki maupun yang muda-mulai mendaki ternyata punya kurang mulailah dari sekarang itu kalau kita nggak ngelarang sih kita nggak nggak ngelarang buat anak-anak muda mau mendaki-mulai ngelarang tapi yang penting tuh safety safety keamanan dan pengetahuan masalah simpel banget lain cara berjalan gimana di pendakian itu cara kita berjalan itu harus ada tekniknya itu harus di pelajari kalau nggak salah kalau pas naik itu tumbuhannya di apa itu di kaki tapi di bagian depan kalau nggak salah nah kalau pas turun itu di tumit nah kalau nggak salah nanti teman-teman bisa di koreksi kalau dia salah nah itu bisa membantu atau otot kita biar tidak karena kan kita membawa karir kariritas yang besar tekniknya harus pas gitu eh tapi aku pernah lihat pendaki naik atau turun tuh lari-lari itu gimana sih Apakah dibenarkan atau gimana itu kalau aku ya bisa tidak dibilang boleh bisa dibilang tidak kalau boleh itu bisa mempercepat kita ya karena kita posisi sampai nih lebih enak turun ada yang bilang lebih enak turun daripada naik kita bilang sebaliknya gitu kalau misal kita kita udah bawa beban berat terus kita mau terus sampai base game ya nggak salah tapi yang nggak bolehnya itu pas turun kita mengganggu pendaki yang lain mau naik mau naik tiba-tiba pas turun terus ketemu pendaki lain jatuh malah jadi fatal gimana dan juga bayar buat diri sendiri juga misalkan terjele kan tiba-tiba ada batu kesandung yang lebih enak turun itu apalagi kanan kiri jurang itu lebih fatal lagi terus resikonya kalau semisal turun lari itu kalau treknya tanah itu kan masih-masih mending itu kan jalan daya itu kan masih mending kalau treknya pasir wah itu udah udah bikin berdebulah berdebulah mengganggu kalau itu kalau pasir itu pendanya di ini ya di merapi oh iya itu batuan juga di merapi segera kembali ke posisi normal normal dan perdagiaan tersebut dan batuan itu kebanyakan malah pasir tapi sekarang ini sih tidak bisa dibuat tadi karena berapa tahun ini eh 2018 kan eropsi apalagi ditambah sekarang statusnya tambahan naik gitu kan ya semoga ini sih merapi segera kembali ke posisi normal dan pendagian jalur merapi segera dibuka semoga semoga saja soalnya benar-benar nih teman-teman yang namanya pendagi-benar yang kangen selang merapi pengen banget dong merapi gitu nah itu sih dari apa namanya obrolan kita terkait pendagi dari awal mula satu inspiratif dari dulu sekarang ada siapa? sogi dan dulu sogi terus ee sopesari 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 .. walaupun kita berbeda-beda idola berbeda inspirasi tapi kita tetap sesama pendagi itu harus kalian support sih bener-bener solid danitas itu Walaupun kita senior maupun pemula, kita harus tetap rangkul, jangan mulai kita menghujat teman-teman yang pemula Terus ah kamu itu pemula, ah so asik, ah so pendaki untuk mengisi instastory, jangan sampai gitu Itu, dibimbing, dibimbing, berjalan yang benar Gak termasalah attitude, safety, biar gak terjadi fatal lah, kekelahkan-kekelahkan Jadi buat teman-teman pemula juga, jangan merasa, apa namanya, kalian pengganti, apa ya, milenial, so asik, kita juga milenial sih Jadi kita netral Masalah cuaca, itu kan kadang orang juga kurang memperhatikan kan Oh iya benar, jadi kita, apa namanya, harus mengkondisikan gimana cuaca itu saat kita mendaki Kalau semisal hujan, ya kita harus safety dengan perlengkapan yang anti basah Kayak tadi, apa namanya, pakaian gitu ya Oh iya, pakaian harus bersiapan Dengan gunakan tanah jeans Harus Yang udah kering Terus kemudian longgar juga Plastik Jangan lupa mantol Mantol Itu penting Plastik Tapi plastiknya itu digunakan buat ini Pakaian-pakaian maupun alat elektronik yang mau dibawa ke gunung Jadi aman lah, safety Jadi kalau semisal hujan itu nggak takut buat, apa ya, dalamnya itu basah kayak gitu Tapi jangan lupa buat plastiknya di bawah Terus juga pas, apa namanya, kemarau Nah itu Apa itu Juga Yang seperti tadi yang saya katakan Kemarau Terus kemudian Tracknya kering Nah itu Kalau jalan juga Harus hati-hati Karena Kalau bikin debu Nanti mengganggu pendaki Lain Ya Nantinya Apa Berangkat ganteng Pulang-pulang berdebu semua Kurik Oke Jadi Dari obrolan kita terkait pendakian Mungkin kayak gitu ya Dari Pengalaman kita Yang bumbu bobrok banget Gak apa kita bumbu Tapi Kedemanya kita sebagai pembelajaran Terus sosok-sosok SBRT tadi Perbandingan dari pendakian Selama dengan pendakian Model Terus Ya Faktor-faktor Apa ya Teman-teman buat pendaki Terus mempertimbangkan Oke Dari kan tadi Kita dari awal sampai Beberama menit Sampai sekarang Kita kan udah ngobrol Dari pendakian Ya itu Mungkin dari Pesan Buat teman-teman Tadi udah disampaikan ya Pokoknya Apa tadi Belajar Dari Pengalaman Berbadi Terutama Pengalaman orang lain Point plusnya Tanya safety Dan Apa Malu buat bertanya Terus tanya-tanya informasi Sebelum teman-teman Mau mendaki Jadi Jadi Tetap Jaga alam Lepari Agar 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 generasi ke depan Anak-anak ke depan itu Tetap bisa menikmati Alam kita Selamat Itu dari Berhubung kita Udah di Ujung acara Di episode kali ini Kita mau menyanyikan sebuah lagu Sedikit saja Buat Menghibur Kita yang kepanasan disini Oke Let's go Pambam Cekidot Langsung aja Cekidot Pambam Dari sejauh dulu aku memandangmu Dari kejauhan aku memandangmu Dari mana rasa ini ku tak tahu Yang pasti darimu ku belajar menunggu Dalam kami aku selalu ada sosokmu Dalam doa ku selalu ada namamu Dalam hatiku selalu menginginkanmu Walaupun dalam hatimu tak ada aku Aku lelah sembunyi Lelah merindukanmu dalam bunyi Tanganku jangan dijabat Baiknya digenggam saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati